Intro Halo parents, bertemu lagi dengan saya Mara Badudu di sesi Wise Parenting. Sesi yang membicarakan topik spesifik seputar parenting. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol topik krisis untuk anak SMP. Bersama saya sudah ada Pastor Iksan dan Tini Gani. Hai, halo, halo, apa kabar Mar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mau bagi-bagi pengalaman ya. Pastor Iksan dan Tini Gani memiliki 4 orang anak, 1 putri dan 3 putra. Usianya berapa, Tin? Usianya 17 tahun, 15 tahun, 12 tahun, dan 10 tahun. Wah, pasti banyak koleksi pembelajarannya ya. Dan berbeda gender, dan berbeda usia. Ya, langsung aja kita masuk ke topik krisis. Di usia anak SMP, mereka mengalami banyak perubahan. Karena mereka baru dari berapa tahun lalu, dari SD menuju Pritin. Perubahan dapat menjadi momen krisis buat mereka. Perubahan di dalam mereka, perubahan dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Perubahan dari teman mereka, perilaku teman mereka di dalam pergaulan. Pada masa ini, tujuan kita sebagai orang tua adalah menunjukkan pada anak bahwa kita selalu ada untuk mereka dan mendukung mereka. Dukung dan ingatkan anak agar mereka mampu bertahan di dalam setiap proses yang mereka harus lalui. Karena sebenarnya sangat krusial sebagai orang tua untuk kita menerjemahkan momen krisis menjadi teachable momen. Yang kemudian dapat kita hantarkan menjadi pengalaman pribadi antara anak dan Tuhan. Nah, kalau Pastor Iksan dan Tini, percakapan apa yang pernah dilakukan ketika anak mulai mengalami kegagalan dan mungkin membandingkan dengan keberhasilan teman-temannya? Mungkin pengalaman dari anak kami ya. Salah satu anak kami kemarin itu dia cerita ulangannya itu ada dua ulangan yang kalau dapatnya nilainya kayaknya dibawah standar lah gitu. Tapi dia juga kayak memberikan suatu kebanggaan juga. Oh, tapi ada yang lain yang dapat 90-something gitu. Tapi ada dua nih yang kurang. Terus dari kita sih, oh ya kita tetap kasih dia encouragement. Bagaimanapun juga, ya I know mungkin itu pelajarannya sulit untuk kamu. Tapi tetap kamu harus jangan di-storage. Tetap belajar. Dan kalau misalnya pelajaran itu susah, misalnya bahasa Indonesia kebetulan dia kesulitannya. Saya bilang, lain kali bisa tanya Mami karena Mami bisa bantu untuk hal itu gitu. Jadi, banyak mungkin untuk bisa dukung dia gitu ketika dia menghadapi kesulitan. Walaupun dia kelihatannya sangat, a bit down ya gitu. Aduh, ada dua nih yang jelek nih ya gitu ya. Tapi, I try to encourage him. Dan mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan pernah sungkan untuk bertanya gitu. Mungkin Mami bisa bilang. Tentunya di sini kalau bicara bagaimana anak bisa berbagi dengan kita pada saat mereka mengalami krisis, ditentukan penting untuk kita mempunyai kedekatan. Dan kalau kedekatan itu ada, rasa percaya itu ada, mereka akan tentunya lebih terbuka. Yang tidak terluputkan adalah berapa banyak waktu yang kita luangkan dengan anak kita. Jadi, tentunya kedekatan itu penting. Namun, apa yang kami coba pelajari, yang kami bersyukur kami belajar soal hal yang penting ini adalah, pada saat kita mengantar anak kita dari sebelum masih toddler, masih terpikirin, bahwa ada shifting yang terjadi. Antara yang terjadi dulu, kita satu arah perintah dan harus dituruti. Jadi, sekarang mereka akan punya keputusan-keputusan sendiri yang akan mereka ambil, yang mana. Keputusan sendiri itu seringkali memiliki resiko. Tapi, saya ingatkan bahwa, eh, ada keputusan yang benar, ada keputusan yang buruk. Itu tentu yang benar lebih baik daripada yang buruk. Tetapi, tidak mengambil keputusan itu adalah yang terburuk dari... Ada yang lebih buruk. Tidak pernah mengambil keputusan. Jadi, tentunya pada saat mereka mengambil keputusan, ada resiko untuk mereka mengambil keputusan yang keliru. Lebih banyak main, tidak belajar, dan akhirnya misalkan tadi yang Pini bilang, grade-nya, apa, tidak dapatnya seperti yang diharapkan. Jadi, kami coba untuk, eh, it's okay to share, ya, untuk selalu berbagi dengan kita apapun itu. Nah, tentunya diperlukan juga kita sebagai orang tua bagaimana meresponi hal tersebut. Jadi, saya rasa yang kami selalu mengingatkan satu sama lain adalah, nah, to be, apa ya, jangan orang terbuka, tapi karena keterbukaan malah kita hakimi, gitu ya. Iya, iya. Karena seringkali yang namanya kesalahan, mereka juga menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Kami mencoba, misalkan kayak kemarin, kenapa, kenapa dapat jelek. Nah, seringkali mereka bisa come up with their own solution, ya. And I think itu adalah bagian dari proses pendewasaan mereka, ya, untuk membantu mereka mengeluarkan apa yang menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Betul, iya. Yang pertama, sebenarnya tadi, kalau boleh saya garisbawahi apa yang Pastor Ihsan bilang, dari metode dan cara-cara kita yang udah harus shifting, ya, dari memperlakukan mereka satu arah menjadi kita menerima dan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan benar, bahwa orang tua juga mesti rela hati untuk melihat anaknya masuk dalam proses, ya. Kalau ternyata keputusannya salah, terus konsekuensinya jadi dia harus jalanin, memang kita kasihan. Tapi percayalah bahwa itu akan membawa dia kepada proses pendewasaan. Ya, setuju. Karena memang untuk menerima dan menjalani konsekuensi itu akan meningkatkan, apa itu, kedewasaan seseorang. Jadi dari situ kita yang membimbing mereka untuk satu proses yang lebih dewasa, ya. Ya, ya. Kalau pernah nggak selama ini ada percakapan waktu mereka melalui masa-masa pubertas, mungkin ada yang PMS, atau ada hal-hal seperti, seputar itu, percakapannya seperti apa, ya, yang bisa dibagikan? Mungkin kalau mengenai, jadi waktu menghantar mereka ke Pritin, hal-hal yang baik yang saya belajar di sini adalah, untuk anak perempuan kami, waktu masuk dalam Pritin, ini meluangkan waktu untuk spend time with her, ya. Kita pergi berdua, dan ya, percakapan-percakapan yang lebih, apa ya, khusus kali ya, tentang wanita dikara TMS, tentang kalau dia akan mengalami ini dan itu. Itu dijalankan oleh sini, dan untuk anak-anak laki-laki kami, ya, itu kebahagiaan saya untuk menjalani. Tapi, sampai hari ini nih, percakapannya terjadi, tetapi sebetulnya yang kami ingin lakukan adalah sebetulnya ingin jalan keluar, gitu ya, something that is more physical. Tapi, sekarang sudah dua anak kami yang menanti itu. Padahal itu yang seharusnya kami lakukan dan saya ingin lakukan. Tetapi, percakapan yang menarik adalah bahwa, ya, hal-hal yang dulu saya merasa bahwa ini adalah tabu, saya bicarakan dengan orang tua, kami sebaik untuk membicarakan hal yang, ya, seperti hal yang, inilah ya, pantai, bahwa adanya, bahwa akan ada yang namanya keinginan, dia sudah mulai ketertarikan, dan apa yang harus dilakukan pada saat mereka tertarik dengan seseorang, kapan mereka bisa, apa, mulai, apa namanya, mengambil keputusan, apa kalau misalkan tertarik, dan juga akan ada perubahan di tubuh mereka, dan lain-lain. Yang mana, pada akhirnya, membuat sekarang, saat ini, ya, hal yang dulu mungkin tabu untuk kami bicarakan dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya, menjadi hal yang biasa untuk dibicarakan among us. Ya, kalau misalkan PMS, misalkan, kalau, ya, terjadi dengan akrabuan kami, ya, bukannya pising, tapi kadang-kadang kami pun, kami pun sudah, ya, mengingatkan bahwa, eh, the ocean is, the ocean is big, atau the wave is big, ya, you need to tindam, jadi, walaupun terkesan, apa ya, bercanda ataupun apa, I think it's actually a reminder, untuk mereka realize, ya, realize bahwa, eh, ini ada sesuatu yang berubah, loh, ya, begitu pun juga, ya, untuk anak-anak lainnya, laki kami, ya, bahwa, ya, suara berubah, dan apapun itu, bukannya sesuatu yang harus jadi malu, ya, mulai berbulu, gitu. Hey, you're just like me, you know, kamu mulai berbulu, gitu. Jadi, adalah hal yang wajar untuk perubahan fisito, yang terjadi dalam wajar daripada sudah mulai ada aroma-aroma yang tadinya enggak ada ya, kalau mereka ya, aroma bagaimana mereka bisa tetap tampil menawan bagaimana bisa lebih sering masih masukkan, ya, 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 betul sekali kita menghantar mereka dengan kreativitas tentunya, yang tadi dengan bercanda dengan apapun, ya supaya segala sesuatu itu tidak menjadi krisis, ya, buat mereka betul, betul tapi itu menarik, ya, Mar tadi, misalkan, kalau kita bisa notice bahwa, eh, ada bau yang berubah yang apapun itu, yang sifatnya very detailed, tapi ada satu tanda yang baik bahwa, we spend enough time with them ya, bayangkan, kalau kita enggak pernah tahu, dan sang anak tidak mempunyai kedekatan keterbukaan, mereka bisa membicarakan itu, saya rasa mungkin setiap kita masih ingat gitu teman-teman kita dulu, waktu kecil yang putus dibau tuh, ya yang mana sebetulnya mereka tidak tahu ya, ya, ya hari juga ya, ya kita hope tentunya orang tua mereka bisa notice Mereka tidak tahu lho, bau biasa, tidak ada yang bau kok Bau cuman orang lain gitu ya Iya dong So I think it's a good time kalau kita bisa tahu hal-hal kecil yang terjadi dalam perubahan mereka Isu yang menarik ya itu ya Berikutnya, ada nggak percakapan yang saat mereka harus melalui ada tantangan Tantangan apa aja nih, tapi menurut kita sebagai orang tua Kamu bisa mengkomunikasikan itu dengan Tuhan gitu ya Supaya dapat melaluinya di dalam proses yang lebih matang, lebih baik gitu Dikomunikasikan sama Tuhan, pernah ada yang seperti itu? Ya tentunya kami selalu mengandalkan Kita suka mengingatkan mereka untuk mengalami pengalaman Setiap pengalaman tentang mereka dengan Tuhan itu adalah hal yang penting Karena itu merupakan sebetulnya mahasiswa, hal yang akan menjadikan mereka terdekat kepada Tuhan mereka Betul Jadi itu adalah sesuatu yang kami inginkan mereka bisa share Dan kami usayakan sebetulnya juga setiap malam tuh kami devotion bersama Sehingga pada saat itu tuh mereka cerita Tentu cerita seseorang akan memberkati yang lain Ya, kalau yang saya coba ingatkan bahwa experience itu selain dirasakan sendiri Ya tentunya ada baiknya untuk dibagikan Dibagikan ini apapun yang katakanlah hal baik Ataupun kegagalan, ya ataupun apa Dan sebetulnya itu saya coba untuk lakukan dulu di dalam diri saya sendiri Jadi kalau apapun yang saya terjadi dalam hari-hari itu ya Saya coba biasakan untuk berbagi dengan family Dengan hal-hal yang mereka bisa terima Ya, that's good Jadi it's always good, katakanlah untuk mereka juga berempati dengan saya Ya kan, untuk mereka juga care ataupun dalam doa Ya, dan tentunya itu yang akan menjadikan mereka melihat satu contoh Dan pada akhirnya mereka bisa lakukan hal yang sama kepada kami Ya, when they experience failures Failures, ya Menghadapi ulangan dan don't know what to do And they seek God, ya Rasa-raasa itu baru terjadi pada saat kita bisa Ya, mengajak mereka Ya, it's good for you to share Ya For you to share Ya Jadi kalau secara spesifiknya mungkin Mungkin saya ada contoh ya Mungkin misalnya seperti anak saya Kan udah SMP kadang-kadang pengen tau nih Aku jurusannya apa Aku tuh jurusannya apa Ya Aku ini mesti jadi apa gitu Nanti itu mulai jadi pertanyaan Dan pergumulan anak-anak ya Iya Jadi bagi kami sih ya Kami coba Oke, selain daripada You expose yourself to many experiences Itu penting Sehingga dia bisa menemukan spesifiknya Tapi tentan juga Kamu juga berdoa gitu Untuk Tuhan juga arahkan dan tunjukkan Kemana Tuhan mau kamu berjalan gitu Tapi ada tentan You do your part Termertian kamu juga Dan mencoba gitu Hal-hal baru Ternyata yang mungkin Ternyata This interest me gitu Ataupun banyak hal yang mereka bisa Expose themselves to Jadi jangan cuma limited ini Tok gitu Betul Jadi sekali-kali encourage mereka Untuk coba banyak hal gitu Bukannya untuk berkompetisi Atau gimana sih Tapi to gain experience Kadang-kadang Jadi sehingga kita tau Kekuatan kita Atau Kekurangan kita tuh apa Ya, ada dua hal yang Tadi saya teringat Dua hal Satu Adalah Kita juga bisa Share sama mereka Bahwa Ya dulu ya Waktu Mami di umur kamu Juga Gak langsung tau Suka apa Gak langsung tau Mau Dia tau gitu Bahwa Oh ya Kamu bisa rasa Apa yang aku rasa Dan Gak aneh Untuk belum tau Itu kesatu Yang kedua Yang tadi Pastor Ihsan bilang bahwa Berbagi firman Tuhan Itu menjadi bagian dari keseharian Itu menurut saya Sesuatu yang sangat baik Bukan hanya Karena kita ini Keluarga Pastor ya Tapi memang Waktu mereka tau Bahwa Tuhan Dan firman Tuhan Itu bagian dari keseharian kita Maka waktu mereka Misalnya Kita kirim Orang tua kirim Anak ke Ibadah youth Atau Retret Atau apapun Anak punya ketertarikan Yang Yang Cukup besar Karena itu Merupakan Hal yang Biasa mereka Bicarakan Hal yang Familiar Gitu ya Sesuatu Jadi Sesuatu yang Yang mereka Lakukan setiap hari Dan yang mereka Bincangkan setiap hari Menjadi sesuatu yang menarik Untuk mereka dengar Dan mereka lakukan Karena Waktu orang tua Banyak orang tua Yang mengirim anaknya ke ibadah Kemudian mereka harapkan Anaknya tertarik Untuk Mendengar firman Tuhan Lebih Atau melakukan Tanpa mereka bahas Apa-apa di rumah Itu sebenarnya Kurang menolong Ya enggak Jadi Itu tadi Masukan yang sangat Sangat baik Gitu ya Untuk kita Berbagi setiap hari Kalau Mereka di usia SMP begini Mereka kan Mulai terekspos nih ya Dengan Media Dengan Mungkin mereka suka Artis siapa Atau mereka Udah tahu nih Lagi ada Kebakaran hutan Di negara mana Atau lagi ada Apapun yang terjadi Di dunia Apakah pernah Salah satu dari mereka Itu ada Resah dengan Sesuatu yang mereka tahu Yang Ini krisis di luar Di masyarakat Seperti ini Gimana ya Gitu Bagaimana Percakapan yang Kalian lakukan Jadi yang menarik Kemarin kami sempat Diskusi nih Mengenai krisis anak Apa yang terjadi Dengan anak-anak kami Saya melihatnya Saya melihatnya sebetulnya Krisis yang dialami anak Itu Ada dua kemungkinan Ngelamati kata gini Ada krisis yang kami Menurut kami Tentunya adalah Krisis Oh you can handle that Ada krisis yang memang Oh It's okay Kita akan sama-sama Berjuang dengan Kamu Melewati krisis tersebut Jadi ada yang Katakanlah Bisa di Apa ya Bisa di handle Ada yang krisis yang memang Harus Lebih sulit untuk di handle Untuk yang di handle Kami sebagai parents Tentunya gak bisa Apa ya Mereka itu harus jadi kita Bahwa Masa gitu aja lu Takut Gak boleh gini-gini We are not Him or her Jadi Kita harus punya empati lah ya Bahwa Mereka terbuka Mereka itu bukan kita Jadi Kita coba selami Setelah kita selami Dan berempati Kita bisa memberikan Masukan-masukan Itu tentunya akan Lebih efektif Ya Bagus banget Kita the superman Kita the superman Aduh gitu aja Masa Takut ya Tapi berempati Bahwa I know how you feel You know what Blah 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 Ya Sampai kita baru bisa masuk Kasih masukan Nah Kalau kita melihat Suatu krisis yang Katakanlah Oh ya Ini sesuatu yang memang Sulit untuk di handle Hey Okay I will come along with you Gitu ya Bahwa kita akan bersama-sama Dengan kamu Untuk melewati Krisis tersebut Karena Yang harus melewati kan Bukannya kita Jadi Tentu Our success Pada saat mereka Bersama-sama dengan kita Udah would be great Ya Karena mereka tidak akan Lupakan momen-momen Seperti itu Melewati Bersama-sama Nah Tapi Ini Tentunya Akan sangat ditentukan Seberapa dekatnya kita Dengan anak-anak kita Betul Betul Apakah itu oke Untuk mereka Untuk mengingatkan Saya gagal Saya melakukan Saya melakukan Saya melakukan Hal yang besar Oh Itu yang tidak Tapi Bagaimana Jadi Ini yang kami Coba untuk mengingatkan Jangan Jangan pada akhirnya Keterbukan mereka Menjadi hal yang menakutkan Tapi Sesuatu yang Kita bisa menerima Tidak apa Apa Saya masih Mencintai Anda Saya akan Mencintai Anda Mencintai Anda Tapi Oke Apa yang bisa kita Lihat dari ini Saya rasa Itu secara Tengaja Dan Kita Mencintai Itu dalam Maksudnya Bahwa Mereka Kebukannya Kita Jadi Jangan Berpikir Dengan Cara kita Berpikir Terempati Meluangkan Waktu yang Cukup Dan Ya Oke Kalau Mengambil Keputusan yang Kelilu Sekali lagi Kita Coba Membuat Masukan-masukan Ini Akan Membuat Kita Berkurang Rasa Cinta Kita Karena Betul Betul Tidak 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 Dan Itu Membuat Anak Tetap Merasa Punya Punya Rasa Aman Betul Mereka Melakukan Kesalahan Tidak Didefinisi Oleh Kesalahan Yang Mereka Lakukan Kita Memberikan Mereka Dukungan Untuk Kita Mau Ngapain Kita Bersama Kalian Tapi Juga Mereka Tidak Terdefinisi Oleh Sesuatu Yang Mereka Lakukan Satu Pertanyaan Terakhir Kalau Mereka Sudah Sudah Tau Banyak Firman Tuhan Lalu Mereka Senang Melakukannya Pernah Enggak Waktu Mereka Melakukannya Terus Seperti Yang Biasa Kita Terjadi Sama Kita Juga Endak Terjadi Tidak Sebaik Yang Kita Pikir Karena Tidak Semua Sesuatu Yang Benar Dan Baik Kita Lakukan Berakhir Dengan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Mau Ya Kan Kalau Ternyata Akhirnya Tetap Kurang Baik Padahal Mereka I'm Doing The Right Thing Why Bagaimana Menerjemahkan Makna Itu Atau Membuat Mereka Untuk Ya Kita Jangan Jemuh-jemuh Buat Baik Bagaimana SRI Sana Dan Tini Jadi Kalau Nanti Tini Mungkin Ada Ceritanya Juga Tapi Saya Teringat Waktu Kita Lagi Di Bali Saya Kebetulan Waktu Kita Fly First Dengan Sakri Saka Kaila Pokoknya Waktu Saya Lagi Makan Saka Saka Kaila Setelah Makan Karena Kita Ada Makanan Tersisa Dia Teringat Dengan Ada Tukang Minta Minta Ya Dia Can I Bring this To Ada Person Di Lagi Oh Tadi Dia Bila Kamu Yang Kasih Loh Kenapa Saya Bila Dia Di Proses Dia Bahwa Nggak Tidak Takut Siapa Yang Tidak Senang Beri Makanan Dia Jalan Cukup Jauh Dikasih Kembali Saya Bila Tidak Mau Diterima Pizza Tidak Mau Diterima Pizza Tidak 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 Dan At that moment Kita Tidak Mesti Aware Bahwa Jangan Siasakan Hal-hal Seperti itu Menjadi Biasa Karena Tentunya Jangan Pada Akhirnya Berbuat Baik Atau Being Generous Itu Adalah Sesuatu Yang Salah Atau Memiliki Resiko Tidak Tidak Pada saat itu Saya Bila Bagaimana Tidak 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 Pastikan Kita Terima Cukup Dan Kita Terima Cukup Dan Tidak Beri Solusi Ya Tidak Waktu itu Kebetulan Saya Dapat Solusinya Untuk Memberikan Kepada Yang Lain Dan Berhasil Untuk Langsung Itu Dan Selalu Kita Cukup Kita harus menghargai mereka seperti itu. Ya, baiklah kamu melakukan itu. Dan lihat bahwa kenapa orang itu tidak menerima, mungkin saja dia tidak suka Itali. Tapi untuk beberapa hal, tentu mereka ada alasan kenapa mereka tidak menerima. Tapi itu baik-baik saja, tapi jangan pernah berhenti untuk menjadi jenis. Saya rasa itu impan yang terjadi dengan cekering. Sampai sekarang saya rasa dia tetap mempunyai empati, pada saat dia melihat orang-orang yang memang kasih 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 kasih. Kayak kapok ya. Kayak kapok lah ya, bayangkan kalau dia kapok untuk memberi. Saya rasa itu sangat begitu. Terima kasih Pastor Iksan dan Tinigani untuk berbagi pengalamannya dengan kita. Demikian pembahasan topik krisis kali ini. Dan kiranya saudara diberkati oleh apa yang dibagikan Pastor Iksan dan Tinig. Sampai bertemu di Wise Parenting selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.